Intro Shalom Selamat pagi Satai pagi hari ini bertemakan Seni Vendrela Paz Ada kun firman Tuhan Terambil dari Matius pasal 7 ayat 15 Dan Lukas pasal 21 ayat 8 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Vendrela Paz adalah sebuah seni Yang dilakukan seseorang Dengan cara mengubah suaranya sendiri Sehingga seolah-olah suaranya itu datang dari arah lain Kita juga mengenal keahlian tersebut sebagai suara perut Biasanya seni Vendrela Paz Ini selalu menggunakan boneka-boneka yang disebut dami Seperti properti dalam aksi panggung Dengan kekampilan sang seniman menggunakan suara perutnya Seniman itu akan berinteraksi Dengan boneka dami yang dia pegang Seolah-olah boneka tersebut benar-benar dapat berbicara Selagi kedua tangan sang seniman menggerakkan mekanisme Di dalam boneka yang membuat kepala, tangan, dan mulut sang boneka terus bergerak Mulut sang seniman itu sendiri tertutup Sangat rapat Kemudian sang seniman akan melakukan percakapan dengan sang boneka secara bergantian Biasanya percakapan tersebut berisi humor Atau terkadang juga sang seniman akan bernyanyi duet dengan bonekanya sendiri Tentu saja sesungguhnya yang mengeluarkan suara hanyalah seniman itu sendiri Namun dengan keahliannya Seolah-olah sang seniman dengan bonekanya benar-benar berbincang dan bernyanyi berdua Tentu anak-anak yang tidak memahami akan hal ini Akan senang dibuatnya Bahkan juga orang dewasa Walaupun itu hanya tipuan percakapan antar dua pihak Tipuan percakapan dalam seni ventrilakwas Adalah hal yang wajar dan dimaksudkan untuk menghibur orang Sekaligus seperti profesi untuk mencari nafkah Sayangnya tipuan percakapan itu juga terjadi di bidang rohani Tidak sedikit orang Kristen Bahkan yang mengaku sebagai hamba Tuhan Memakai dali roh kudus berbicara kepada saya Untuk memanipulasi orang percaya yang kurang waspada Hal ini membuat orang percaya yang kurang waspada tersebut terpesona Bahkan sampai menggantungkan aktivitasnya kepada hamba Tuhan tersebut Sebagai contoh ada seorang yang sangat kaya Yang hidupnya bergantung kepada seorang hamba Tuhan Yang punya pengalaman dalam berbicara dengan roh kudus Apapun yang dilakukan Setiap detail dalam kehidupannya Harus berdasarkan perseduan sang hamba Tuhan Bahkan sampai memilih alat transportasi Pesawat atau bis Atau kereta api Atau kendaraan pribadi Minta pendapat sang hamba Tuhan Sungguh hidupnya Dibawa ke tiap sang hamba Tuhan Tak perlu disangsikan lagi Sang hamba Tuhan yang ahli dalam percakapan dengan roh kudus itu Meraut Banyak keuntungan dari orang kaya yang terjerat Dalam kesesatan tersebut Di satu sisi Hendaklah kita menjadi orang percaya Yang mengandalkan Tuhan Banyak berdoa dan belajar firman Tuhan Sehingga tidak mudah tersesat Waspadalah Di sisi lain Janganlah kita memperdaya orang lain Dengan tipu-tipuan rohani Karena Tuhan sangat membencinya Dan pada saatnya orang seperti itu Akan mendapat hukumannya Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Beriku kemampuan untuk membedakan yang benar Di antara yang sesat Sehingga aku tetap hidup menurut kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Hiduplah dalam aku Ya Yesus rajaku Aku bawa padamu Segala perkara ku Hiduplah dalam aku Turut kehodakmu Agar kemuliaanmu Nyata dalam aku Hatiku Hatiku Aku serahkan Bebas Dari Dosa Hadirat Tuhan Menyatakan Tuhan Penyatakan Dalam aku Dunia Dunia Aku Tinggalkan Agar dapat Surga Tenang Aku Menunggu Jaya Panggilanku Tuhan Tuhan Kemana Engkau Suruh Kesanaku Jalan Jalan hiduplah dalam aku Ya Yesus Rajaku Dan biar kehendakmu jadi dalam aku